Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasra'i Hun'ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan sarah dari kitab Munabihat karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 35 Pada makolah nomor 35 ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Wangan Hamid Al-Lakofi rahimahullahu anahu atahu rajurun fakolalahu awsini fakola Nah jadi disini ada seorang ulama bernama Hamid Al-Lakofi Nah suatu saat datang seorang laki-laki kepada Hamid Al-Lakofi kemudian minta wasiat Maka Hamid Al-Lakofi berkata Jadikanlah agamamu ada tutupnya Seperti ada tutupnya buku Maksudnya begini Ada laki-laki datang ke Hamid Al-Lakofi kemudian minta nasihat Kemudian Al-Lakofi memberikan nasihatnya Lindungi agamamu Seperti Buku dilindungi oleh sampul dan lain-lain Jadi kita ini kan punya agama Agama kita ini harus dikasih tutup Harus dikasih berlindung Supaya apa? Supaya tidak terkotori oleh banyak hal Nah setelah tahu begitu kemudian saya laki-laki bertanya lagi Kiralahu mahirafuddin apa itu perlindung agama Atau tutup agama itu apa? Koralahu Maka Hamid Al-Lakofi menjawab lagi Tarkul karami illa ma'labudha minhu Tinggalkan berbicara Kecuali hal-hal yang harus diomongkan Gak usah banyak ngomong kecuali sesuatu yang memang harus diomongkan Kiralahu mahirafuddin ya Katarul karami illa ma'labudha minhu Tinggalkan dunia kecuali sesuatu yang dibutuhkan Katarul karami illa ma'labudha minhu Tinggalkan Bercampur dengan manusia Kecuali sesuatu yang Harus Bercampur dengan manusia Katarul karami begini Sesuatu yang bisa menyelamatkan agama kita Itu kalau dalam hikmah ini Ada tiga Yang pertama jangan banyak ngomong Kecuali terpaksa Yang kedua tinggalkan dunia Kecuali Ambil ala kadanya Yang ketiga Tinggalkan berkumpul dengan manusia Kecuali terpaksa Suma iqlam Anna asra zuhdi al-istinabu Mudah Suma iqlam Anna asra zuhdi al-istinabu Adil maha rimi kabiriha wa sahiriha Pokoknya juhud Juhud yang terpenting Aslinya juhud itu adalah Menjauhi semua yang dilarang Baik itu larangan yang kecil Maupun larangan yang besar Ibaratnya dosa kecil Dosa besar jauhi Asalnya juhud Wa adau janu'il faro'idi yasiriha wa asiriha Jalankanlah semua Yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik yang susah maupun yang mudah Jadi kalau dia sudah divertukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang susah kita jalankan Yang mudah juga kita jalankan Gak usah beli Watar putunya ala ahliha Koliniha wa katiliha Tinggalkanlah dunia Baik yang sedikit maupun yang banyak Nah sekarang coba mari kita lihat Apa penjelasan Imam Nawawi mengenai makolah nomor 35 ini Wal makolatu ta'i makolah ala komisatu wa sarasunaka nomor 35 Iku angan hamid ala kofi Dan ceritanya sakin hamid ala kofi Rahimahullahu Anahu ingsetuhune hamid ala kofi Ikku artahu stokohu ing hamid ala kofi Soporo jurun kongranang Pakoramu kodawu Soporo julahu Mari hamid ala kofi Aosinye pari kawasya Sopo syuron ingsun Aibima kawan barang Aibima tekesa pari kawasya Sopo ingsun pawan barang Sema yang fauni Kamang kawasya Sopo mani Insul bidini Dalam perusahaan agama Pakoramu menjawab Sopo hamid ala kofi Isna Jatihakun sapa Sopo lidini Kamang Atomu Irasirat Tergirapan Iku Pelindung Kagirafil Mushafi Oya Dileb Mushaf Jadi kita kan punya agama Apahi Isan Pelindungi agama kita tersebut Supaya tidak Kotor Namanya Gilaf Wawa Utawi Yusiraf Pelindungi Kuma Bayang Semayah Menjaga Opo Pelindung Buing Ma'anid Dan Saking Kekotoran Gila Muliden Takwa Akan Bahum Harim Hamid ala kofi Maldirafuddin Apa Itu Pelindungnya Agama Kemudian Imam Nawali Menjelai Terima Saking 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 Sekiranya Sarihat Ikut Pemudin Taati Opo Sarihat Sama Mokodin Menjenengi Opo Sarihat Dinan Agama Jadi Allah Ini kan Menurunkan Sarihat Saking Sekiranya Wamin Hayesu Innah Saking Ini Setuhannya Sarihat Ikut Adim Ngumpul Akan Opo Sarihat Sama Mokodin Menjenengi Opo Sarihat Diting Milatan In Agama Jadi Sarihat Sebagai Sesuatu Yang Mengumpulkan Disebut Mil Mil Jadi Ada Sarihat Terkadang Disebut Din Ad Dinu Sarihat Terkadang Disebut Mil Wamin Hayesu Innah Yarji Wamin Hayesu Innah Saking Bersama Mokodin Sarihat Madhaban In Madhat Jadi Sarihat Yang Kemudian Menjadi Rujukan Atau Jalan Keluar Sesuatu Itu Disebut Madhat Jadi Sarihat Terkadang Disebut Agama Terkadang Disebut Din Terkadang Disebut Milah Terkadang Disebut Madhat Kola Mokod Jawab Salah Bum Maring Rujur So Lila Fud Dini Utawi Tutup Agama Ikut Tarpul Kalah Misin Tinggal Kalah Kelama Kecuali Kalah Silah Malah Budak Orat Tan Kenong Orat Minus Saking Kalah Jadi Pelindung Agama Yang Pertama Adalah Meninggalkan Percangapan Tidak Usah Banyak Ngomong Wah Wau Tawi Tarpul Kalah Buku Mabar Simalaya Serukam Wah Wau Uta Imara Buda Min Bu Ikum Mabar Simalaya Surukam Rasil Obal Maksud Duk Maksud Min Umur Itunya Saking Bur Sari Tidak Ilabihi Jadi Kita Itu Hanya Ngomong Sesuatu Seperunya Saja Maksud Sulaiman Nabi Sulaiman A.L.U. Luqman Jadi Ini Berkataan Nabi Sulaiman Atau Berkataan Luqman Hakim Jadi Menurut Nabi Sulaiman Atau Luqman Hakim Seandainya Kata-kata Itu Diibaratkan Seperti Perak Maka Diam Itu Diibaratkan Bagaikan Masing Kata Lain Diam Itu Lebih Berharga Daripada Berkata-kata Tentu Situasi Dan Kondisi Konteks Berlaku Wan Man Ote Man An Berbicara Berbicara Kebagusan Berbicara Berbicara Menyenangkan Menyenangkan Berbicara 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 Menyenangkan Sakin Kealahan Jangan ajan Sizi Dengar Tidak Membicarakan Keburukan Ibarat Sari tetapi menyuarakan kebaikan itu harus jadi kalau kita itu ada ada sebuah dari yang mengatakan Hai banyak puluh Firon awliya smut berbicara tentang kebaikan atau dia jadi kalau kita itu enggak enggak boleh ngomong kecuali ngomong baik gitu ya jadi kalau orang enggak mau amal makhluk enggak mau dahin mongkar itu sama saja seperti orang yang ngomong keburukannya kira-kira jadi gak ada situasinya lah kapan kita harus ngomong kapan kita harus dia watarkud dunia utama tinggal dunia minal am watarkudunya lantiga dunia minal am tingati saking berpura nikmat jadi tinggalkanlah kenikmatan-kenikmatan dunia ila makasih barang semalah buddha kan tanpa orang minuh saking jadi tinggalkanlah kenikmatan dunia kecuali sesuatu yang memang harus kita ambil wawah utawi ma'ala buddha minuh hukumah berasih walayah sulukanglah hasil opa al-maklubur kekorkan tempuri ila bik kecuali sakingma jadi setiap kita itu kan tahu kebutuhan kita masing-masing Hai misalnya kita tidak kuat nahan nafsu berahi yaudah nikah saat nikah saja wana suti menungso ikutan kosimis rakyatnya wana suti menungso kita ikutan kosimu kebagi opo menungso soko menungso ila arpangat yaksamin maling pahpat biro-biro bagian kama pola hukwa itu namis ucapku in maksopo sayidi abdulqadir al-jailani kota sasirohu di menurut imam abdulqadir al-jailani itu manusia terbagi menjadi empat kerompok mana yang pertama rohjulul lal lisa lalahu walakol ba jadi sepertama laki-laki lalisanu lahu walakol pun juga bolehlah sepertama laki-laki yang tidak punya lisan juga tidak punya hati siapa mereka wahuwa utawi rohjulul lalisanu lahu walakol pun iku anasih ala huru ala huwabiyu yang pertama orang yang tidak punya lisan dan tidak punya hati adalah orang yang bermaksidat yang lalai jadi kata-katanya itu yang semelujur itu selalu kata-kata yang maksiat nggak benar ngomongnya tentang maksiat perbuatannya maksiat hatinya lalai kira-kira itu ya Fahdhar nah kalau ada orang hatinya lalai kata-katanya lalai lisanya yang diomongkan lagu-lagu eh lagu-lagu yang nggak jelas misalnya ucapannya tentang mengajak perjudian online dan lain-lain dan lain-lain kemudian hatinya nggak pernah ingat pada Allah kalau ada orang seperti itu gimana? Fahdhar mongko atyat yosoposya antakunayiko orosoposyro oneku minhum setengah sati rojul lalisanu lahu walakol pun kalau begitu kamu harus satu nanti jangan sampai kamu menjadi bagian dari orang-orang yang lisanya lalai hatinya lalai walatakum fihim dan kamu itu jangan berteman berteman dengan mereka bahaya fainnahum kenapa fainnahum ahlul azab karena mereka itu adalah orang-orang yang ahli azab orang yang mendapat azab dari Allah jadi lisanya ngomongnya nggak jelas hatinya juga nggak jelas yang kedua nih rakyat yang kedua warajulun natabin bunonewa orang-orang lahu kain ku tetepat warajul nisanun utawi nisan bira kol bin kelawan tanpa hati payantiku mongko ngucap soporajul bila hikmati telah hikmah warayah baluan orang-orang amal soporajul biar kawan hikmah yadmu ngajak soporajul anasayim ulung sayur Allah hikmari kusya Allah kata-katanya bagus tetapi dia tidak mengamalkan kata-kata tersebut nah kita sering mendengar istilah bagaikan lilin dia menerangi orang lain tetapi dina sendiri tidak meraksanakannya list perkataan yang bagus mengamalkan hikmah mengamalkan ilmu tetapi dia sendiri tidak meraksanakan fafad mongko ngaduhi soporajul minggu saking rojul kalau ada rakyat yang seperti itu kata-kata yang bagus perkuatannya tidak jauhi karena paling alayah pofika bilali dirisani supaya kamu itu tidak apa namanya tidak terbius dengan kata-katanya fatah-fatah fatah ruku kak oponarumah asihimah jika kamu sampai terpancing oleh kata-katanya maka kamu kemudian akan terbakar oleh mas ya jadi kalau ada orang yang omdo orang omong doang istilahnya kita berteman dia nanti kita juga sama akan omdo doang omong doang wa yakturuka nadnu kolbihi namaka nanti busuknya hati dia itu akan membunuhmu jadi singkatnya itu menurut seabdokotil jairani manusia terbagi menjadi empat pertama manusia yang kata-katanya buruk hatinya buruk yang kedua manusia yang kata-katanya baik tetapi hatinya buruk kemudian yang ketiga dan ketiga dan ketiga itu orang hatinya pofika lumong yang hatinya baik kata-katanya buruk dan ketiga dan ketiga itu orang hatinya baik kata-katanya buruk dan ketiga itu orang itu probably memperlihatkan Pembicaraan Jadi yang ketiga Itu orang yang hatinya bagus Tetapi tidak banyak ngomong Ini biasanya disebut wali mastur Jadi dia itu soleh Tapi soleh individual Jadi wali Tetapi tidak populer Tidak banyak ngomong Karena apakah dia ditutupi oleh Allah SWT Nah kalau kita menemukan wali Allah Seperti ini Maka temani dia Supaya kita juga mendapatkan berkah Allah Melalui wali ke sebut Jadi yang pertama tadi apa Lisanya buruk Hatinya buruk Yang kedua lisanya baik Hatinya buruk Yang ketiga Hatinya baik Tetapi tidak banyak ngomong Yang ketika super Orang yang mau ngaji Mau mengajarkan Mau belajar Mau mengajar Mengamalkan ilmunya Kayak kita Kayak gini ini Mudah-mudahan Saya mau belajar Kemudian mau mengajarkan Juga mudah-mudahan Bisa mengamalkan Begitupun ada Allah SWT Amin Wah alamalan mulang Soberacul Wah amin Alamalan ngamal Soberacul Bi'almihi Klangim Melayu Racul Wah huwa utawi Wah Mau belajar Mau mengajarkan Mau mengamalkan Jadi yang ketiga Itu istilahnya Alim ulama Orang yang mau belajar Orang yang mau mengajar Orang yang mengamalkan Ilmunya Nah ini Kalau menemukan Orang seperti teman Ini dia Jangan sampai Kita itu bersisih Dengan dia Kenapa Dia itu orang yang Alim Bilah Jadi ada orang Arif Bilah Ada orang Alim Bilah Suma Ilam Mokonul Ngertia Sobosir Anak Asrah Zuhudi Yang setuhnya Asrah Zuhud Iku Al-Istina Bungutu Iman Al-Maharimi Saking Perkorokan Haram Kabiri Hayo Gedene Haram Jadi Asrah Zuhud Yang pertama Itu Menjauhi Perkara yang Haram Bagi yang Kecil Maupun yang Besar Jadi Orang yang Tidak Bisa Menjauhi Dosa 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 Wadaw Jami Faro Dosa 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 ikumwadzid tawpatyaman iku latasihah latasihuh mongkorasah lopati munoko alina batu balik pato batu mongkotei tawpat jadi yang kedua itu adalah aslinya jurut itu menjalankan semua perintah baik yang susah maupun yang gampang pato batu mongkotei tawpatyai yu tawpatiku alkiyamu nyuminangi pikul huku gerobi kelawan sekabiannya hak-haknya Allah, jadi yang dimaksud tawpat itu adalah menolehkan semua hak-hak Allah walina batu karutai jeringin nababali ya yunabe ku ikhro julkal lebih metuakan hati min lulu mati subhat jaking peteneh subhat, jadi kita berada pada subhat pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa tarputunya wa ta'wila 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 iku ala'ah ku watar pusunya rприya dunia angala alihal ingat tasa akil ri dunia menerima pemberian Allah Rito terhadap pemberian Allah maka dia tidak bisa tawakal yang pertama itu adalah Rito terhadap kodoh dan kodoh Allah kalau kita sudah bisa Rito nanti kita bisa tawakal kalau kita bisa tawakal nanti kita bisa berserah jadi kepada Allah subhanamu wa ta'ala tawakal itu apa sih percaya terhadap sesuatu di sisi Allah tidak mengharapkan lagi sesuatu yang ada di pada manusia selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati